Baik, karena kesempatan matematika di paling akhir ini, kita cepat saja. Beberapa nanti tidak kita bahas secara mendalam, mungkin karena sudah siang, saya yakin kalian juga sudah capek, karena mengikuti dari pagi, dari Zoom dari pagi tadi. Nah, untuk siang ini, untuk isi-kisi nanti, untuk isi-kisinya bisa kalian tulis, yang pertama adalah operasi hitung campuran bilangan bilat. Sebentar ya, sebentar. Ya, bisa ditulis ya. Bisa ditulis bahwa nanti, isi-kisinya kalau yang mau masuk SMP adalah, Satu, isi-kisinya operasi hitung bilangan dan operasi hitung campuran bilangan bilangan. Baik, yang kedua adalah soal cerita bilangan bulat. Silahkan ditulis. Yang ketiga, mencari KPK dan FPB. Mencari KPK dan FPB. Yang keempat, soal cerita tentang akar kuadrat. Soal cerita tentang akar kuadrat. Yang kelima, soal cerita pecahan. Soal cerita pecahan. Selanjutnya, menghitung keliling bangun datar. Menghitung keliling bangun datar. Selanjutnya, soal cerita menghitung keliling bangun ruang. Soal cerita menghitung keliling bangun ruang. Terakhir, menghitung data pada diagram lingkaran. Menghitung data pada diagram lingkaran. Baik, silahkan dibuka soalnya paket 1 soal tambahan PBDB SMP. Baik, ini hanya soal-soal prediksi ya. Tapi sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diberikan. Nah, sesuai dengan kisi yang pertama, yaitu operasi hitung campuran. Campuran itu berarti ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian. Yang angkanya ada salah satunya pasti ada bilangan. Nomor 1, negatif 9 dikali dalam kurung 25 ditambah negatif 23. Ini ada operasi perkalian dan penjumlahan. Operasi perkalian dan penjumlahan itu kuat perkalian. Tetapi, hati-hati, ini ada tanda kurung. Karena ada tanda kurung, berarti yang dikerjakan angka yang di dalam tanda kurung dulu. 25 ditambah negatif 23. 25 ditambah negatif 23 itu adalah, jawabannya? 2. 2. Kemudian, berarti tinggal 9 dikali 2. Negatif 9 dikali 2, jawabannya negatif 18. Ini enggak ada jawabannya ya, dijawab sendiri. Negatif 18. Kisi-kisi yang kedua adalah, soal cerita tentang bilangan bulat. Dalam kulkas ada bagian pendingin dan ada bagian pembeku dalam kurung freezer. Ya, suhu pada bagian pendingin adalah 12 derajat celcius. Sedangkan pada bagian pembeku adalah negatif 6 derajat celcius. Selisih suhu kedua bagian tersebut adalah titik-titik. Selisihnya, kalau mencari selisih, selisih ketinggian, itu adalah angka besar dikurangi angka kecil. Ya, mencari ketinggian, mencari perbedaan angka, perbedaan besar, selisih, itu angka besar dikurangi angka kecil. Sekarang, ada 12, ada negatif 6. Yang besar yang mana? 12. Dikurangi kecil. Kecil itu berarti negatif 6. 12 dikurangi negatif 6. Nah, hati-hati. Ada tanda pengurangan, di belakangnya ada tanda min atau negatif. Maka melebur menjadi penjung lahan. 12 ditambah 6. Berapa? 18. 18. Jawabannya A. Oke. KPK, FVP bisa ya? Bicara sendiri bisa? Baru saja kita bahas tadi. Bisa. Bisa ya? Ada yang tidak bisa? Bisa lah, insya Allah. Tidak usah kita bahas. Kita lanjut. Yang nomor lima. Yang KPK, FVP dikerjakan sendiri ya. Tidak cepat. Insya Allah bisa. Nomor lima. Sebuah bak mandi berbentuk kubus. Dengan volume 19.683 ml. Panjang rusuk bak mandi tersebut adalah kubus. Volume kubus itu rumusnya apa? Rusuk kali rusuk kali rusuk. Pangkat tiga. Kita pindah ke yang lebih besar ya. Volume kubus itu rusuk pangkat tiga. Rusuk kali rusuk kali rusuk. Tadi volume kubusnya diketahui 19.683. Sama dengan R pangkat tiga. R pangkat tiga sama dengan, kita balik ya. 19.83. Nah, R pangkatnya biar ini hilang atau pindah ke kanan. Itu menjadi akar pangkat tiga ya. Akar pangkat tiga dari 9.680.000. Sampai sini. Ada yang ingin tanyakan? Nah, sekarang gimana cara mencarinya? Ada tekniknya di sini. Teknik ya. Kalau pakai kalkulator mungkin gampang. Tapi ini kita nggak pakai kalkulator ya. Jadi gampang. Kita pakai teknik ya. Nih, caranya gini. Ini ada tanda titik. Kamu bagi. Jadi dua. Berarti yang depan 19. Yang kamu perhatikan. Yang kamu perhatikan adalah 19 ini. Dan angka terakhir ini. Tiga. Ya. Nah, Angka 19. Kita coba-coba dulu. Maksudnya coba-coba. Gimana Ustaz? Maksudnya, Kita coba. Misalkan. Angka 1 ya. Dimulai dari angka 1. 1 x 1 x 1. Itu berapa hasilnya? 1. 1 ya. Masih kurang banyak. Karena yang diminta adalah 19. Sekarang. 1 bukan. 2. 2. 2. x 2 x 2 x 2. Sama dengan? 8. 8. Kita coba dulu. Sekarang. 3 x 3 x 3. Berapa? 27. 27. 27 ya. Nah, Nah, Lihat, 27. Itu lebih banyak dari 19. Artinya, 3 bukan, Tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah? 2. 2. 2. 2. Nah, Tadi 2 x 2 x 2 itu 8. Lebih kecil dari 19. Kalau enggak niat belajar, Mohon maaf. Jangan ganggu temennya. Ya. Oke. 2 ya. Nah, Sekarang, Lihat angka yang? Terakhir. Belakangnya ini. Angka? 3. D. Ini. Ini ya. Kamu cari kelipatan 3. Angka kelipatan 3. Dari bilangan asli. Yang akhirnya itu 3. Contoh. 23. 2. 2. 2 ini, kalau kita pangkatkan 3, 2 x 2 x 2 x 2, itu sama dengan 28. Berarti 2, itu pasangannya 8. Sekarang 3. 7. 3 itu pasangannya berapa? coba. Coba. 3 x 3 x 3 x 3. 3 x 3, 9. 9 x 3, 27. Lihat. Akhirnya 7. Berarti 3 pasangannya 7. itu ya. Sekarang, 4. 4 x 4 x 4 x 4. 4 x 4, 16. 16 x 4, 64 ya. Ya, 64. 64. 4 x 4, pasangannya 4. 4 x 4, pasangannya 4. 5 x 5, 5 x 5, pasangannya berapa? 5 x 5, pasangannya 5. 6. 6 pasangannya berapa? 6. 6 juga. 6 x 6, 36. 6 x 36 x 6, 6. 7. 7 pasangannya? 3. 3. Ketemu ya. Berarti, lihat. Ini 3, ini juga 3 angka yang terakhir. Berarti, kita perdisikan bisa ini. 27. Jawabannya adalah 27. Agak rumit ya. Agak rumit. Tetapi, kalau kamu terbiasa mengerjakan soal ini, pasti, insya Allah bisa. Jawabannya adalah 20. Tanpa menggunakan kalkulator. Ya. Kamu cukup menghafalkan pasangannya ini. Ya. Kalau ini gak sebenarnya gak usah dihafalkan ya. Tapi kalau kamu terbiasa mengerjakan, insya Allah bisa. 8. 8 itu pasangannya? 8 x 8, 64. 2. Ya. Pasangannya? 9. 9 pasangannya, 9. Ini yang harus kamu hafalkan. Atau kamu pahami. Ya. Bisa ya? Oke. Lanjut. Nomor 6. Soal cerita tentang pecahan. Ini. Soal cerita tentang pecahan. semula Arsi memiliki tepung terigu ini. 4, 3, per 5. Kemudian ia membeli lagi. Membeli lagi. Berarti dijumlahkan atau dikurangi? Jumlahkan. Dijumlahkan. 3,75. Setelah dicampur, dicampur, ditambahkan. Tepung terigu tersebut digunakan untuk membuat kue. Jika tersisa, berarti dikurangi apa di jumlahkan? Kurangi. Dikurangi. 4, per 5. Berat tepung terigu yang digunakan untuk membuat kue adalah D, sebelum kamu sudah membuat kalimat matematikanya ya. Ini kalimat matematikanya. Ini yang paling penting dulu. Yang harus kamu kerjakan. Kalau ada soal cerita, kalau ada soal cerita seperti ini, buat kalimat matematikanya. Untuk apa? Untuk mempermudah pengerjaannya. Terus, bagaimana setelah ini? Setelah ini, lihat jawabannya A, B, C, D. A, B, C, D itu jawabannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pecahan desimal atau angka berkoma. Nah, karena dalam bentuk desimal angka berkoma, maka lebih baik soalmu ini, pecahannya ini, kamu ubah menjadi pecahan desimal semua atau angka berkoma. caranya bagaimana? Nah, linear. 4, 3, 5. Kalau diubah menjadi pecahan, eh, kalau pecahan, bilangan desimal atau pecahan desimal, maka menjadi caranya bagaimana? caranya ini. Ini kan D4-nya, tulis 4 dulu aja. Ya, 4-nya tulis 4 dulu. 3 per 5, 3 dibagi 5. Tidak bisa, tambahin 0, 0, koma. 30 bagi 5, 6. 30 habis, 0,6 berarti 4,6. Terus, 3,75 sudah tidak usah dirubah ya. 3,75 sudah dalam bentuk pecahan desimal. Yang terakhir, 4 per 5. 4 per 5. 0,8. Caranya bagaimana? Caranya sama tadi. 4 dibagi 5. Tidak bisa dibagi karena lebih kecil, tambahin 0, 0, 40 dibagi 5. Yang paling mendekati ke 8. 8. 0. Itu ya, berarti 0,8. Sudah? Berarti 4,6 ditambah 3,75 dikurangi 0,8. Nah, taraaa, belum selesai. belum selesai. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian cara mengerjakannya gimana? Caranya dibuat bersusun. 4,6 3,75 dijumlahkan. Tidak ada temannya atasnya, kamu tambahin 0. 0 tambah 5, 5. 6 tambah 7, 13 nyimpen 1 komanya turun. 1 tambah 4 tambah 3 8 8,35 ini belum selesai. Kemudian dikurangi 0,8 0,8 kurangi 5 turun. 3 dikurangi 8 tidak bisa pinjam depannya. 7 jadi 13 dikurangi 8 adalah 5 ya komanya turun 7 7,5 5 jawabannya adalah B sampai sini sudah pusing? belum belum ya semangat ya semangat 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 gas 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 lanjut nomor 7 lihat ini ada gambar trapezium sekarang keliling bangun datar rumusnya keliling yang namanya keliling bangun datar itu tidak ada rumus pasti tiap bangun datarnya tidak ada kamu cukup paham konsepnya konsepnya apa keliling itu keliling adalah konsepnya menjumlah semua sisi luarnya menjumlahkan semua sisi luarnya menjumlahkan semua panjang sisi luarnya sekarang lihat ini sisi luarnya mana saja sisi luarnya ini atas satu dua ini tiga ini empat ini tidak dihitung ini hanya pengecoh tidak usah dihitung kenapa tidak dihitung ini ini termasuk sisi dalam ini sisi dalam terus berarti bagaimana kelilingnya caranya berarti menjumlahkan sisi luarnya yang pertama 16 dulu ditambah yang kedua sisi yang kedua 20 ditambah yang ketiga 32 ditambah sisi yang samping ini ya ini lihat kalau ada tanda seperti ini ya artinya tangan kanjangnya ini sama sini 20 berarti sini 20 cm ya berarti di jumlahkan 20 16 tambah 20 36 36 tambah 32 68 68 tambah 20 88 88 88 cm jawab sekarang yang kedelapan adalah soal cerita tentang volume mohon maaf ini bukan soal cerita tapi gak masalah volume kubus volume kubus 15 rusuk kali rusuk kali rusuk ya kali 15 kali 15 ada yang sudah ketemu berapa mungkin 225 oh masa 225 itu 15 kali 15 kalau gak salah 3375 ya betul di 3375 aku ingatnya pangkat 2 ya sip gak apa-apa lihat sini sekarang diagram lingkaran sekarang mencari diagram lingkaran lihat ini ada sebuah ditunjukkan sebuah data ya banyaknya siswa perhatikan data kegemaran siswa kelas 6 sebanyak 50 siswa berarti jumlah semuanya adalah 50 siswa nah jenis kegemarannya apa sepak bola 30 tenis 5 renang 10 basket halo 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 sepak bola lihat ini dalam bentuk persennya jawabannya berarti nanti dikali 100% sepak bola sepak bola yang menyukai sepak bola adalah 30 ya dari berapa siswa dari 50 karena mau kita jadikan persen maka dikali 100 ya ulangi ya karena yang diminta itu dalam bentuk persen maka kita akan mengubahnya ini menjadi persen nih mengubah ini banyaknya siswa ini menjadi persen caranya seperti apa caranya gini satu-satu sepak bola sepak bola jumlah jumlah siswanya berapa 30 dari berapa siswa semuanya 50 ya 30 per 50 mau diubah menjadi apa menjadi persen berarti dikali 100 sekarang cara ngalikannya gimana ini ada tanda ini ada angka 0 ada angka 0 ini ada 100 ini ada 5 berarti dicoret ini 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 bagi 5 bagi 5 1 100 dibagi 5 20 kemudian 3 dikali 20 berapa 60 tenis tenis yang menyukai yang menyukai tenis 5 dari 50 anak dikali 100 ini dicoret coret 20 ya eh 2 2 2 2 ya 5 kali 2 10 ini persen 60 persen 10 persen kemudian 6 20 persen 10 dari 50 dikali 100 coret coret ini 2 2 kali 10 20 20 persen 5 tadi sudah dihitung 5 10 persen jawabannya yang mana A A jawabannya A sebenarnya ini kamu tahu ini ada trik khusus ya coba lihat trik ya tapi ini tidak untuk semua tapi bisa kamu pahami sepak bola 30 sepak bola bagiannya yang paling banyak 30 berarti nanti kamu cari pada diagram lingkaran ini bagiannya yang paling banyak A sepak bola semua sama ya paling banyak tapi betul semua lihat tenis dan basket sama jumlahnya yaitu 5 dan 5 berarti kamu mencari persennya yang sama tenis dan basket yang A basket dan tenis sama ya 10% 10% bisa dipastikan itu yang B basket dan tenis tidak sama berarti bukan yang B basket dan tenis jumlahnya tidak sama berarti bukan yang B basket dan tenis jumlahnya tidak sama berarti bukan bisa dipastikan jawabannya A tidak pakai hitungan nanti kamu bisa menemukan jawabannya ya ini ya ini untuk pemasangan saja tidak harus dikali itu oke ada yang ditanyakan terus kalau misalnya suruh gambar gimana suruh gambar gak mungkin gak mungkin kamu disuruh gambar diagram lingkaran karena pertama harus menggunakan busur ya yang kedua tidak mungkin karena terlalu lama gak mungkin itu paling hanya untuk hanya menghitung hitung kayak gini biasanya hanya menghitung gak mungkin suruh gambar yang sepuluh silahkan kerjakan sendiri di rumah ya karena sudah mungkin sudah capek sudah talu siang ini materi kita sebenarnya materi di kelas baru Isma tersatu ini silahkan nanti dihitung sendiri di rumah kita di jawabannya dari usah sebelum ditutup ada pertanyaan us mau tanya us yang nomor sepuluh itu yang panang jari-jari itu sama jari-jari sama apa beda gimana gimana yang nomor sepuluh itu kan sebuah tabung memiliki panang jari-jari itu sama jari-jari biasa itu ini panjang jari-jari ini jari-jari panjang panjang bukan panang panjang mohon maaf ya yang dimaksud jari-jarinya nanti disini ini jari-jarinya jari-jari lingkaran pada alas tabung ini jari-jarinya R sudah kalau tidak ada usah kembalikan ke us agus monggo us agus siap usah testa terima kasih us dati dan us retna us testa untuk siang hari ini berarti ini adalah pembahasan pertama semoga dengan pembahasan ini anak-anak menjadi penasaran sehingga semakin tertantang untuk memecahkan soal-soal yang berikutnya sampai bertemu lagi pembahasan di sesi berikutnya akan kita informasikan besok ataupun hari Jumat ya yang jelas kuncinya anak-anak mencoba dulu mencoba memecahkan soal-soal yang ada kalau yang punya kakak bisa tanya ke kakaknya kalau yang punya adik jangan tanya ke adiknya nanti adiknya nanti tambah bingung ya kalau yang punya kakak SMP mungkin bisa membantu ke kakak SMP oke untuk siang hari ini kita akhiri demikian dulu kita sambung di pertemuan berikutnya terima kasih dan semangat selalu karena semangat itu adalah separuh dari sehat jadi kalau kita semang insya Allah akan senang-senang sehat sehat terima kasih percayalah kebohongan paling besar adalah anak-anak yang kita libur dua minggu punya siapain ya jadi demikian untuk anak-anak sekalian terima kasih dan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan yang mau istirahat istirahat yang mau persiapan sholat asar ini sekitar 10 menit lagi ya dan sudah akhiri dulu ya selamat menikmati selamat menikmati